Intro Dinas Pendidikan Oku Selatan melalui bidang pendidikan anak usia dini menggelar bimbingan teknis yaitu penyelenggaraan pendidikan keluarga tahun 2019 bertempat di Aulah Hotel Samudera Muara II Oku Selatan Selasa 26 Agustus 2019 Acara ini dilaksanakan selama 4 hari terhitung dari tanggal 26 Agustus sampai dengan 29 Agustus Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Jaris Ulda dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta bimbingan teknis dan narasumber dari Direkturat Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Oku Selatan Kami meminta kepada seluruh peserta agar fokus pada materi yang disampaikan Jika ada hal yang kurang jelas atau kurang dipahami pada sesi tanya jawab diharapkan peran aktifnya, kata beliau Dalam kegiatan BIMTEK ini, peserta yang mengikuti sejumlah 50 orang yang terdiri dari pengawas SD, ketua Himpaudi, IGTKI, kepala sekolah, paut, SD, SMP, ketua PKBM, dan perwakilan Dinas Pendidikan Semangat peserta untuk mengikuti BIMTEK ini begitu tinggi karena pentingnya pengetahuan ini untuk disampaikan ke masyarakat umumnya Setelah menyelesaikan bimbingan teknis, peserta mendapat ucapan selamat dari Dinas Pendidikan dan Narasumber karena sudah fokus mengikuti materi yang disampaikan oleh Narasumber Setelah selesai kegiatan ini, Kepala Dinas Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Kabit Pembinaan PAUD dan INF, Istawiyah berharap setelah mengikuti kegiatan ini, ke depan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dituarkan kepada masyarakat umumnya Serta akan adanya kebutuhan pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan keluarganya adalah yang satu-satunya adalah untuk mengibaskan kesehatan di BIMTEK ini akan diibaskan di masyarakat, nantinya bahwa pendidikan itu adalah selesai ketahuan yang dijawab ditunggu dari pendidikan keluarga atau pendidikan informa semudah juga pendidikan informa dan pendidikan informa artinya kenapa pentingnya pendidikan keluarganya? maksudnya pendidikan itu adalah sukses, anak-anak, dari remaja, keluarga, anak-anak, diberhasil yang pertamanya adalah pendidikan keluarga untuk mengimplementasikan kelas orang tua dari masing-masing kelas daripada anaknya sehingga orang tua bisa merasakan bagaimana nyaman tidak nyamannya anak-anaknya di kelasnya sehingga dengan demikian akan diharapkan akan berbentuk di waktu bangun untuk membenahi keadaan-keadaan daripada pasal istasat belajar daripada di sekolah-sekolah terima kasih terima kasih selamat menonton! pendidikan keluarga harapan Indonesia jaya tim Infocus TV melaporkan PEMBICARA 1 PEMBICARA 1